Selamat menikmati. Kami ajak saudara-saudara untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui ucapan syukur dan puji-pujian kepada Yesus Kristus Sang Raja. Kami percaya, melalui program ini, hidup Anda akan berkemenangan dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Warga kerajaan, selamat membangun mesbah dengan penuh sukacita. Enter your new season of blessings with our Christ of Victory program. Jesus bless you. Burung engkau perhatikan Dan tanganmu menjagaku Dari ujung dunia Sampai relum hatiku Biar rahmat dan kuatmu Nyata Kau memilihku Tuhan Semamalaikat tahu Dukamu yaanmu Menjadi saksimu Menuh kasih dan anudrahmu Dan ku berlari penyamu Pada firmanmu Bukan kuat Bukan kuat Bukan gagal Tapi oleh roh kudus Ya bukan berlombang Sampai kuat Sampai ku padam Wajahmu Sampai ku padam wajahmu Biar ku hidup Dalam Kasihmu Dukamu yaanmu Yang muia Kau memilihku Tuhan Semamalaikat tahu Dukamu Dukamu yaanmu Menjadi saksimu Menuh kasih dan anudrahmu Dan ku berlari padamu Pada firmanmu Pada firmanmu Bukan kuat Bukan gagal Tapi oleh roh kudus Dan ku kan berlombang Sampai ku padam wajahmu Biar ku hidup Dalam Kasihmu Biar ku hidup Dalam Kasihmu Biar ku hidup Dalam Kasihmu Yang muia Shalom warga kerajaan Apa Yang disebut Kingdom family itu Saya akan menjelaskan Dengan cara sederhana Menjelaskan Kata Family Yaitu akronimnya Kita mulai Dengan huruf F Lebih dulu F adalah First is Kingdom of God Bagaimana mengalami Keluarga kerajaan Nyata dalam hidup kita Maka Matius 6 Ayat 33 Berkata Carilah dahulu Kerajaan Allah Serta Kebenarannya Maka semuanya itu Itu akan ditambahkan Kepadamu Dengar baik-baik Setiap keluarga Supaya Kita Mengalami hal Maksimal Sorga nyata dalam hidup Rumah tangga kita Dahulukan Kejar Cari dahulu Kingdom of God Kerajaan Allah Serta kebenaran Kata Kerajaan ini jelas Basilea Artinya Pengaruh Pemerintahan Kristus Di dalam kita Di antara kita Dan bersama kita Biarkan Yesus Jadi Raja Dalam hidup kita Keluarga kita Di dalam kita Di antara kita Bersama kita Tidak ada ruang Untuk dosa lagi Bekerja dalam diri kita Dan Pemerintahannya Nyata Di dalam diri kita Lalu kemudian Kebenarannya Di Kayosune Right position Harus Dalam setiap keluarga Kita mau Right position Posisi benar Suami Sebagai kepala Istri Menghormati suami Anak-anak Menghormati orang tua Masih-masih dalam posisi yang benar Di hadapan Tuhan Tapi juga Right relation Hubungan yang baik Suami Istri Anak-anak Hubungannya dibangun atas dasar Kasih Tanpa syarat itu Saya percaya Ketika ini dikedepankan Maka yang terjadi adalah And all these things Shall be added to you Semuanya akan ditambahkan Kepada setiap kita Ingat ya Segala berkat itu Cuma bonus Itu akibat Tapi paling utama F adalah First Is Kingdom of God Ini harus menjadi Ini sebab Dan kalau ini Pertama kita kejar Maka jangan khawatir Soal berkat-berkat Tuhan pasti pelihara Bahkan di masa pandemi Corona seperti ini pun Pemeliharaan Tuhan Tetap sempurna Atas setiap keluarga Lalu kita masuk Huruf yang berikutnya A A adalah authority In submission And respect Ini berbicara tentang Otoritas Di dalam penundukan diri Dan hormat Saya harus katakan Kita harus juga ajarkan Kepada keluarga kita Beda antara power Dengan authority Beda antara kuasa Dengan otoritas Kuasa Itu memang bagus Tetapi Sebaiknya kita Mengedepankan Lebih dulu Authority Karena Otoritas lah Otoritas ini Juga bisa diterjemahkan Sebagai wibawa Dan sebagainya Dialah yang membuat Kuasa Menjadi resmi Untuk dilakukan Berarti Ada kuasa yang resmi Ada kuasa yang tidak resmi Kuasa yang resmi Kuasa yang resmi adalah Kuasa yang didatangkan Disebabkan Karena tunduk Pada otoritas Mari kita ajarkan Supaya Suami mengasih istri Istri tunduk kepada suami Anak-anak Tunduk hormat kepada orang tua Dan bila ini dikerjakan Wow Maka saya percaya Tatanan sorgawi itu Ketika tatanan sorgawi Ditegakkan Dalam keluarga kita Jangan khawatir Perlindungan akan terjadi Pemeliharaan Tuhan Akan terjadi Dan kita akan dibawa Pada tujuan Tuhan Semakin serupa Seperti Tuhan Yesus Kristus Jadi ingat Dalam 1 Koruntis 11 Mengatakan bahwa Ada tatanan Ala Bapak Yesus Kristus Suami Istri Baru anak-anak Garis dari atas ke bawah Garis yang melindungi Mengasihi Tapi garis dari bawah ke atas Garis yang menghormati Tunduk Menghargai Pada otoritas Tegakkan ini Tegakkan ini Maka saya percaya Seperti ada satu payung besar Maka Kalau ada hujan datang Kita akan terlindung Dan seperti ada satu bungkusan yang Begitu sempurna Serangan boleh datang Tetapi selama garis ini ditegakkan Maka kita sanggup menghadapi semua tantangan Karena fungsi Dan struktur keluarga Ditegakkan dengan baik Jangan lupa Kalau suami mengasihi istri Istri menghormati suami Maka akan terjadi Yang disebut The energizing cycle Lingkaran energi Maka suami istri Anak-anak akan bergairah Penuh semangat Untuk melayani Tuhan Mengikut Tuhan Semangat untuk bekerja Karena atmosfer kerajaan surga terjadi Tapi kalau suami tidak mengasihi istri Istri tidak menghormati suami Anak-anak tidak menghargai orang tua Yang terjadi adalah Crazy cycle Lingkaran gila Saya percaya Keluarga-keluarga seperti tidak akan mampu bertahan Terhadap goncangan apapun Tapi rencana Tuhan Kita mengalami energizing cycle Lingkaran energi Rawi-rawi rantas Malang-malang tuntas Kita akan kuat menghadapi tekanan apapun Pencobaan justru kita melihat Pencobaannya terjadi Itu artinya melemparkan kita ke depan Mendekati tujuan Yang Tuhan tetapkan atas hidup setiap kita M-nya sekarang Mutual synergy of potential Wow Ini harus ada satu Sinergi kerjasama yang menguntungkan Supaya potensi-potensi Keluarga dikembangkan Saya yakin Seperti Miles Monroe berkata bahwa Tempat penyimpanan harta karun terbesar Bukan di tambang-tambang emas Tambang batu para Atau tambang berlian sekalipun Tetapi tempat penyimpanan Benda-benda berharga Hal-hal yang dasyat luar biasa Itu kuburan Kenapa? Sebab ada banyak orang mati Sebelum seluruh talenta Seluruh potensinya diwujud nyatakan Jangan pernah mau mati dalam keadaan penuh Bila kita nanti dipanggil Tuhan Bila waktunya nanti Dipanggil dalam keadaan kosong Kenapa? Semua potensi Semua bakat Semua karunia Kita wujud nyatakan Dan ini perlu dibangun atmosfer yang indah Supaya Yang jelas Orang tua tidak memaksakan keinginannya Untuk anaknya jadi sesuatu yang seperti orang tua inginkan Tetapi orang tua mengarahkan anak-anak sesuai bakat talenta potensinya Dan ketika bakat talenta potensi dikembangkan sungguh-sungguh Maka saya percaya kita punya daya pengaruh yang luar biasa Maka leadership kepemimpinan akan muncul Dan pengaruh hebat itu akan terjadi Ketika kita bergerak dalam area of gifting Dimana area karunia Talenta potensi itu dikembangkan Dan jangan lupa Semua potensi yang Tuhan tanam Itu investasi kerajaan syurga kepada kita Orang invest tidak mau rugi Tuhan investor agung Dia menginvestasikan karunia bakat talenta Mari seluruh keluarga kita maksimalkan Kita saling dukung satu sama lain Maka saya percaya investor agung akan puas Karena ketika didapati bahwa seluruh keluarga Memaksimalkan semua potensi secara luar biasa Dan setelah itu I nya Intimacy with God Harus ada keintiman dengan Tuhan Haleluya Karena nearness is likeness Kedekatan keserupaan Dan tentu pula Intiman membawa kita semakin berjalan Dalam tujuan akhir hidup orang percaya Bukan menjadi kaya Bukan menjadi populer Tidak salah dengan kekayaan dan popularitas Tetapi itu bukan tujuan akhir Tujuan akhir kita adalah menjadi serupa Seperti kristus Christ likeness Imago Dei Imago Christi Seluruh keluarga Bergerak bersama-sama Menuju keserupaan Disebabkan apa Punya hubungan yang intim dengan Tuhan Punya hubungan yang intim Satu keluarga satu dengan yang lain Dan menciptakan atmosfer kerajaan sorga nyata Taman Eden terjadi dalam setiap keluarga Saya percaya Semua akan berbuah Dan berbuah lebat Bahkan buahnya tinggal tetap Selanjutnya kita masuk yang berikutnya Setelah I Setelah I Tentunya kita akan masuk Yaitu L L itu apa Loving without any reason Mengasihi tanpa alasan Jadi tanpa syarat tentunya Suami mengasihi istri anak-anak Demikian pula sebaliknya Tanpa syarat Bagaimana mungkin bisa terjadi Sangat mungkin Karena Kristus sudah mengampuni kita Mengasihi kita Tanpa syarat Oleh sebab itu Benih kasih agape Tanpa syarat Sudah ditanam Dalam diri kita Ini saatnya kita ekspresikan Kepada keluarga kita Bayangkan Kalau ini terjadi Suami mencintai istri Tanpa syarat Istri mencintai suami Tanpa syarat Demikian pula anak-anak Saya beritahu Sorga tidak jauh Sorga dimulai Dari setiap Keluarga Kita semuanya Betapa atmosfer indah Kita alami Sebab kita menerima Satu dengan yang lain Tanpa syarat Hai suami kasih tau Kepada istrimu Katakan Aku cinta kamu sayang Tanpa syarat Walaupun terjadi Pelebaran Ke kanan ke kiri Bertambah luas wilayahnya Karena telah mengandung Dan melahirkan anak-anak Tapi katakan tetap Kepada pasanganmu Still loving you Aku tetap mencinta engkau Tanpa syarat Tanpa alasan Dan yang berikutnya Terakhir adalah Yang L Yang Y Yaitu apa Yang Y Young generation prepared Generasi muda Yang dipersiapkan Ini saatnya Kita akan melihat Anak-anak melesat Seperti anak panah Di tangan para Para pahlawan Masmur 78 Menjelaskannya Bagaimana mempersiapkan Mereka Yang pertama Ajari mereka punya Gaya hidup Memuji menyembah Tuhan Yang disebut Love encounter Yang kedua Ajari mereka Power encounter Kuasa Tuhan Tidak berubah dulu sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Yang ketiga Ajari anak-anak kita Miracle encounter Pemuji cat Tetap berlangsung Sampai hari ini Karena Tuhan kita Tuhan yang perkasa Tuhan yang hidup Tuhan tidak berubah Menyatakan kuasanya Ajari anak-anak kita Yang keempat Truth encounter Apa yang disebut Dengan Perjumpaan dengan Kebenaran firman Mulai dari orang tua Baca kitab suci Renungkan Hidupi Ajarkan kepada anak-anak kita Supaya mereka punya Disiplin rohani Membaca Renungkan firman Tuhan Dan Alkitab menjamin Keberhasilan Menjadi milik mereka Keberuntungan Menjadi milik mereka Dan bertindak Hati-hati Maka saya percaya Setiap keluarga Akan menjadi perwakilan Kerajaan sorga Nyata Di muka bumi ini Amin Lamentu Bersambungan Dari Dari Bersambungan Dari Gita I come after you Jesus, my joy, my reward Your love's restoring my soul Now I'm yours and you are mine And from my heart a song will rise I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you And my heart will follow Only after you Jesus, there is none beside you O righteous ruler of the earth Nations will come and bow down Name over all name I sing your praises And all that I can say to you Is I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you And my heart will follow Hold me up I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you And my heart will follow Only after you And my heart will follow Only after you Hmm I love you Terima kasih telah menonton!